Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Masa. Tapi. Mama belum bisa melupakan soal sekar karena Mama yakin ada suatu agenda atau rencana yang dia bawa ketika dia muncul lagi di hadapan Mama. Mama yakin dia punya maksud tersembunyi. Saya bingung deh Mas. Kenapa Pak Al suruh kita buru-buru buat rapat internal dadakan kayak gini ya? Iya kalau menurut saya sih wajar. Karena kan memang sekarang ini banyak problem-problem yang perlu kita bahas. Ditambah. Paling juga baru ngantor dari umrohnya. Iya sih. Tapi keburungan ya Mas. Mempet banget waktunya. Ini pablus kebiasaan. Hobi banget. Masih kerjaan dadakan. Sabar. Mbak. Eh. Nanti aja kerjanya. Di kantor aja. Kenapa emang ya Mas kan biar bisa dicicil dari sekarang? Nanti kamu pusing loh. Mual gara-gara mata kamu ngeliat layar laptop. Nanti aja. Nanti kamu batal loh buah saya. Perhatian kecil Mas Randy ini nih. Yang bikin gue susah banget fokus dan bersikap profesional. Kamu tenang aja. Nggak usah panik. Nanti saya akan membantu kamu untuk mempersiapkan kebutuhan Pak Al. Kamu tinggal bilang aja apa yang harus saya bantu. Tuh kan beda banget Mas Randy sama Pak Al. Yang satu kadang tega. Tapi yang satu baik banget. Kenapa ini mukanya? Aduh. Kenapa lagi? Kok monggok sih? Kenapa nggak bisa nyala sih? Aduh. Gimana ini? Aduh jangan monggok dong please. Aduh. Mana hujan lagi? Gimana ini? Halo? Maaf bu. Klien udah nunggu ibu di kantor. Ibu udah dimana ya bu? Udah nunggu ya? Gini gini. Bilang aja. Saya udah tewe ya. Setengah jam. Setengah jam lagi saya sampai. Tolong back-backin dulu ya. Jangan sampai dia marah-marah. Baik gue alasan. Terus banget lagi ya. Mana gue nggak ngerti mobil. Gimana ini? Masa gue diapa aja sih? Gue coba dulu deh. Aduh. Aduh. Mana lagi? Aduh. Aduh ini kenapa tiba-tiba kaya begini sih? Tadi nggak kenapa-napa kok? Tadi nggak kenapa. Gimana tuh? Abie? Saya gak salah kan? Dia benar-benar Elsa Orang yang selama ini gak pernah lepas dari pikiran saya Salah satu alasan saya kenapa saya kembali ke sini Ya Allah Kenapa tiba-tiba ada Abie disini? Ya ampun Ya ampun Ini kamu badannya gak sesuai semua Kamu tuh kenapa sih gak ngabarin Kalau udah balik ke Jakarta Iya, sorry, sorry Kamu gimana kabarnya? Tidak sama baik Harus itu kamu kabarin Kalau sampai ke Jakarta Biar saya tahu Sekarang mobil kamu kenapa? Bobo Tiba-tiba mesinnya mati Saya gak tahu kenapa Jadi kamu coba nyalain Tetap gak bisa nyala? Saya juga gak ngerti mesin mobil Marc Dia gak mau pegang di depan ini Biar aku coba Gimana bisa Abie mana tiba-tiba ada disini? kapan dia pulang ke Jakarta kayaknya masalahnya di perapian sama baterai kamu udah mau habis nih udah lama gak diganti kayaknya sih soalnya ngurusin mobil biasanya apa-apa betulnya saya lagi gak bawa jumper ya halo assalamualaikum bu yosa maaf bu apa ibu masih jauh saya halatir kalau terlalu lama lagi mereka akan cancel meetingnya bu gini gini ini mobil saya lagi mogok tapi lagi dicoba untuk di handle ya tolong tahan mereka dulu gak apa-apa ya jangan sampai pergi dulu ya ini secepetnya saya kesana oke baik bu saya coba bicarakan dengan mereka ya bu assalamualaikum waalaikumsalam aduh gimana ini kalau kayak ngambil saya aja gak usah gak usah kamu juga pasti lagi sibuk kan bi saya juga gak mau ngerepotin kamu gak ngerepotin bu tapi kamu kayaknya lagi ditunggu sama orang ini kamu bisa langsung di mereka supaya reputasi kamu juga lebih baik nanti kalau mobil kamu udah beres saya gak tau kan-tapak beneran saya ngerepotin kamu Bi ternyata Bi belum berubah masih sama seperti dulu dia selalu sangat perhatian kamu yang lebih butuh payung ini Bi saya gak salah kan dia benar-benar Elsa orang yang selama ini gak pernah lepas dari pikiran saya dia siapa dan dia siapa Terima kasih.